Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih kembali lagi bersama Mimin ya yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan dimana di episode nanti malam pun Nopia mulai curiga jika Jepri lah orang yang sudah memberikannya sebuah harmonika dimana harmonika tersebut yang selalu menemani Nopia di saat-saat Nopia kesepian ya guys dan saat ini pun Jepri yang panik saat seseorang mengembalikan harmonika miliknya yang tertinggal di sebuah toko dan Jepri pun takut jika Nopia akan mengetahui jika dirinya lah yang dulu sudah memberikan harmonika kepada Nopia ya guys wah guys tentunya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini dimana terlihat Hakim dan Nopia yang sedang makan bersama papa mama Nopia di sebuah restoran disitu Ibu Nopia memesan kepiting karena Nopia sempat mengatakan kepada orang tuanya jika makanan kesukaan Hakim adalah kepiting karena terlanjur Nopia berkata jika kepiting adalah makanan kesukaan Hakim akhirnya Hakim pun memakan kepiting tersebut ya guys agar metua Hakim tidak curiga dengan hubungan Nopia dan Hakim selama ini namun apa yang terjadi Hakim yang mengalami alergi terhadap kepiting membuat dirinya tiba-tiba saja alerginya kambuh dan mengalami sesak nafas hingga tak sadarkan diri Nopia pun panik dan histeri saat melihat kondisi Hakim ya guys Nopia takut jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Hakim lalu disisi lain dimana Jeffrey yang begitu penasaran dengan sosok perempuan yang selalu bersama Hakim Jeffrey pun menyuruh Ben untuk mencari tahu tentang Tami ya guys dan disaat Ben menunjukkan foto Tami kepada Ben Ben pun merasa terkejut karena Ben sudah mengenali Tami dan sepertinya Ben mengira jika Jeffrey menyukai Tami ya guys lalu disisi lain dimana Jeffrey dan Nopia juga Brian yang pada saat itu sedang berada di pusat perbelanjaan tiba-tiba saja karyawan disana memanggil Jeffrey jika harmonika milik Jeffrey tertinggal namun sebelumnya Jeffrey tidak mengakui jika harmonika tersebut adalah miliknya ya guys karena Jeffrey takut Nopia akan curiga jika dirinya lah yang dulu sempat memberikan sebuah harmonika kepada Nopia namun tiba-tiba Brian berteriak jika benar harmonika tersebut milik Jeffrey dan Jeffrey pun tidak bisa berbuat apa-apa ya guys wah guys sepertinya Nopia pun akan mulai curiga kepada Jeffrey jika Jeffrey lah yang sudah memberikannya sebuah harmonika wah guys tentunya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu suka videonya ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.